Terkait masih ada sekitar 438 ribu orang yang masih berstatus K2. Pimpinan Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan janji kenaikan status tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil. DPR RI berkomitmen membuat keputusan bersama dengan pemerintah agar tenaga kerja honorer di segala bidang mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ditemui saat aksi tenaga honorer K2 di gedung DPR RI Seneng Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan 438.590 orang yang belum tes, terkendala umur maupun yang belum tersertifikasi. Pemerintah tidak bisa hanya beralasan masalah keuangan karena hal ini bisa dicari solusi terbaik. Salah satunya dengan menaikan tenaga honorer K2 dengan bertahap. Karena sebelumnya kementerian PAN-RB, mereka sebetulnya tidak menuntut apa-apa. Tapi karena sebelumnya dijanjikan, bahkan janjinya tidak hanya perban, tapi ada tulisan juga dari kementerian terkait. Sehingga mereka menuntut mana janjinya. Nah, perkara bahwa menterinya kemudian diganti. Tapi ini kan kementerian. Kementerian ya lembaga bukan orang. Koordinator Aksi Tenaga Honorer K2 wilayah DKI Jakarta, Nur Baiti, menyatakan, ribuan tenaga honorer di setiap profesi seluruh Indonesia belum mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Ditambah lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Pemerintah belum serius memprioritaskan penyelesaian K2 di daerah. Kalau menuntut kesejahteraan, kami dilayak, belum layak, belum mendapatkesejahtera. Ketuntutan kami yang utama adalah menagih janji pemerintah yang akan menyelesaikan tenaga honorer K2 menjadi PNS. Itu yang kita minta. Hilman Hidayat dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!